Selamat siang guys, saya sekarang berada di kedai Warung Teduh ini. Saya mau bicara dengan bapak penjual atau membakar es degan ini. Selamat siang pak. Pak dengan pak siapa pak? Pak Ketut sayang pak. Pak Ketut, untuk sementara gimana penjualan es degan ini? Ya lebih bagus sekarang tambah ini daripada kelapa yang normal. Karena orang-orang ingin tahu rasanya, setelah itu dia datang ke sini, rasanya hangat, penyakan, kembali lagi dia ke sini. Makanya lumayan laris nih pak. Ini sudah berjalan berapa bulan? Ini hampir sebulan lah, sebelumnya jualan kelapa sudah setahun lebih. Terus ini ide dari mana ini? Dari sendiri apa? Ya, ini ingin cari peruntungan pak. Ternyata lumayan ini. Kas tunggara ya pak ya, lumayan ya. Ini dalam satu porsi anuber bijinya berapa ini? Sekarang saya di harga promosi di harga Rp18.000. Di pasaran mungkin Rp20.000. Saya masih promosi. Jadi kerjasama dengan Gojek atau apa? Belum. Nantinya saya akan ke depannya untuk dikirim untuk pemasannya. Biar dikirim di GoBis. Oh iya, bagus pak. Ini apa itu? Masyarakat bagaimana ini respon-responnya? Responnya karena di daerah sini mungkin belum banyak. Nah, baru di daerah saya sendiri mungkin di tempat lain sudah ada beberapa. Oke, terima kasih ya Pak Tut ya. Oke, terima kasih atas perjalanan Pak Tut ini. Dia penjual es kelapa muda bakar ini. Bagi masyarakat yang ingin menikmati, silakan di jalan Tukat Badung. Jepang, Tukat Badung, Jepang, Nasi Ayam Kedewara. Nasi Ayam ya guys, jangan lupa dengan harga yang begitu relatif murah. Selama ini banyak yang kolab semua, pengusaha. Dengan adanya musibah ini, mudah-mudahan bangkit lagi perekonomian Bali ini. Dan juga pariwisata sudah dibuka lagi ini oleh pemerintah pusat dan daerah ya Pak ya. Harapan kami ini. Oke, terima kasih bantuk ya. Atas penjelasannya kita akan cek lokasi-lokasinya. Nah ini cara-caranya guys. Ini sampai berapa jam ini Pak? Ini sampai tiga jam. Tidak jam, baru matang. Empat jam. Apinya terus. Ya, ya, ya. Bagus Pak Dut ya. Nah ini guys, ini macam-macam menu-menunya. Nah ini. Silakan. Ini manfaat dari kelapa bakar. Manfaatnya ini? Kasiat-kasiatnya di tukuh. Karena ada rempah, madu, sama... Campuran-campurannya itu? Ya, ya. Oh iya. Terima kasih Pak Dutia. Oke, lihat situasi saat ini. Di depan. Alhamdulillah, berapa sekali. Oke, kita akan... Oke. Terima kasih atas laporan kami dari reporter Lokadewata News dari Pulau Dewata. Sampai jumpa lagi guys laporan kami. Oke. Jangan lupa subscribe ke tombolnya guys.